Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran taiban mubarokan fih Kama yuhibu rabbuna wa yardah Pemirsa, Faro TV dan pendengar radio Dimanapun berada, Alhamdulillahirrabbilalamin Bersyukur kita kepada Allah Jalla Jalalu Yang mempertemukan kita kembali di acara Live Interaktif Fatwa TV Bekal Muslim dengan tema Fikih, jual beli dan muamalah kontemporan lainnya Bersama guru kita Ustaz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizullah Ta'ala Kemudian salam dan salam Semoga sila dicurahkan kepada Nabi kita yang mulia Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, kepada sahabatnya Dan orang-orang yang mengikutinya dengan baik Hingga hari kiamat nanti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli Muhammad Pemirsa, Faro TV dan pendengar radio Perlu kita informasikan bahwasannya acara interaktif ini Live Interaktif ini Juga dirilih Atau dapat anda dengar melalui radio-radio Artivisi yaitu Anggota Artivisi Islam Dan tanya radio Bimbas Yogyakarta Radio MD FM Probolinggo Radio Hang FM Batam Radio Sago FM Sumatera Barat Radio Gema FM Bontang Radio Iza Atul Khair Ponorogo Radio Tua FM Riau Radio Amweba FM Pangkal Pinang Radio Sahabat Tegal Jawa Tengah Dan bagi penanya Pemirsa yang bertanya langsung Bisa bertanya Ke nomor 0331-544-6087 0331-544-6087 Dan Alhamdulillah pada kesempatan ini Telah ada bersama kita Pemirsa dari kita Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri Hafizullah Ta'ala Belum merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsa Dan Wakil Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu Wanista'inuhu Wanista'gfiruh Wa na'udzubillahiminsyururi Anfusina Wasayi'ati amalina Mayyahdihillahu Fala mu'dillalah Wa mayyudulil Fala hadialah Asyadu an la ilahilallah Wahdahu la syarikalah Wa isyadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu Amma ba' Pemirsa Fatwa TV Dimanapun Anda berada Alhamdulillah Pada kesempatan yang berbagai ini Kembali kita dapat berjumpa Pada program acara live interaktif ini Untuk bersama-sama Tafakofin dinilah Dengan merespon Pertanyaan-peranyaan yang Anda ajukan Melalui meja redaksi kami Pemirsa Fatwa TV Dimanapun Anda berada Tidak terasa Sesaat lagi kita akan Kehadiran tamu yang Sangat istimewa Ramadan Namun Ramadan untuk tahun ini Sangat spesial Bagi umat Islam Bila dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan para sahabatnya Menjalankan Ibadah Ramadan Berpuasa Duluan Ramadan Dengan berbagai macam Perjuangan Salah satunya adalah Dengan berjihad Mengangkat senjata Visabilillah Berperang Berperang badar Demikian juga Para Salafun as-salah Walamak terdahulu Mereka Menjalani Ramadan Dengan Jihad Seperti yang terjadi Pada perang Kaudisiyah Perang Hiltin Pembebasan Palestina Dan sekitarnya Dari kaum salib Oleh Salahuddin Al-Ayubi Dan yang lainnya Maka Ramadan kita Kali ini Terasa sangat Spesial Karena Kita sedang Berjuang Mempertahankan Iman Berjuang Mempertahankan Identitas Sebagai seorang Muslim Berjuang Membuktikan Diri bahwa Suka Atau Duga Kita adalah Hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suka Ataupun Duga Kita tetap Istiqamah Di atas Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Kita selalu Mendengungkan Dan kita selalu Mendeklair Bahwa kita adalah Hamba Allah Kita akan tetap Berjuang Dan mempertahankan Identitas Sebagai Hamba Allah Dalam segala kondisi Saat kita Membuktikan itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Telah memberikan Satu pernyataan Bahwa Setiap umat Pasti akan Di uji Apakah Umat manusia Menduga Bahwa mereka Akan dibiarkan Membuat Satu pernyataan Kami beriman Tanpa Melalui Satu proses Ujian Padahal Umat-umat Sebelum Mereka Setiap Kali Mereka Mengatakan Setiap umat Yang mendeklair Menyatakan Bahwa kami Beriman Telah kami Uji Sehingga dengan Proses ujian tersebut Akan terbukti Yang betul-betul Prima Dengan Orang-orang Yang Sekedar Membuat Klaim Sepihak Saja Karena itu Tidak perlu Kita sesali Tidak perlu Kita Hanya dalam Andai dan Andai Bagaimana nanti Andai Menghentikan Langkah Mengendurkan Langkah Kita Untuk Beribadah Kepada Allah Kita Harus Berhasil Membuktikan Diri Sebagai Hamba Allah Dalam Kondisi Lapang Ataupun Dalam Kondisi Sempit Dalam Kondisi Sehat Ataupun Dalam Kondisi Sakit Karena Memang Sehat Sakit Lapang Dan Sempit Itu Dinamika Kehidupan Sedangkan Identitas Sebagai Hamba Allah Sedangkan Beribadah Kepada Allah Menjalankan Perintah Meninggalkan Larangan Itu Satu Kernisa Yang Tidak Bisa Ditawar Tidak Bisa Digadai Tidak Bisa Dicarikan Alternatif Lain Hanya Ada Satu Pilihan Kita Berikrah Dan Mengatakan Rabbun Allah Rabb kita Sesembahan Kita Hanya Allah Dan Kita Harus Tetap Istiqamah Di Atas Ikrar Ini Allah Ta'ala Jasa Allah Khusus Atas Sebagai Muka Dibah Pada Kesempatan Ini Semoga Bermanfaat Tidak Ust Kembali Kita Ajak Pemirsa Foro TV Dan Pendengar Radio Bagi Pemirsa Yang Bertanya Langsung Bisa Menghubungi Di Nomor Kami 0331 544 6087 0331 544 6087 Biar Ust Kita Bacakan Soap Pertama Pada Kesempatan Ini Ada Pertanyaan Dari Zainul Di Malang Jawa Timur Assalamualaikum Anak Punya Tanah Pekarangan Yang Luasnya 260 Meter Dan Tabungan 150 Juta Rencana Untuk Bangunan Rumah Apa Tiap Tahun Harus Diukurkan Zakat Mal Mohon Penjelasan Yosat Zainul Terima kasih Kepada Zainul Di Malang Atas Kebersamanya Semoga Allah Menambahkan Taufi Kepada Anda Keluarga Dan Seluruh Pemirsa Fatwa TV Dan Penyimak Radio Dimanapun Anda Berada Zakat Mal Seperti Yang Telah Kita Ketahui Bersama Itu Satu Kewajiban Yang Merupakan Rukun Islam Sehingga Kita Harus Menonekannya Menjalankannya Dengan Hati Yang Lapang Dan Anda Telah Menyebutkan Bahwa Anda Memiliki Tabungan Yang Telah Mencapai Satu Nisop Maka Tabungan Tersebut Wajib Anda Zakati Setiap Tahun Selama Masih Mencapai Ambang Nisop Atas Nisop Sehingga Harus Anda Zakati Setiap Walaupun Dana Tersebut Anda Rencanakan Untuk Membangun Rumah Selama Masih Dalam Wujud Uang Tunai Maka Wajib Di Zakati Tapi Ketika Sudah Anda Realisasikan Pembangunannya Sehingga Dananya Berkurang Dari Batas Nisop Maka Telah Kugur Kewajiban Zakat Dari Anda Untuk bidang telekomunikasi Untuk kartu singkat Terus ada kebijakan dari perusahaan Bahwa kemungkinan kedepannya Saya mungkin akan dipindah Atau mungkin memegang dua divisi Jadi di kantor kita ini ada untuk telekomunikasi Customer telekomunikasi Ada pula customernya untuk bank Nah saat ini saya masih pegang customer untuk telekomunikasi Tapi kedepannya bisa jadi saya dipindah yang ke customer bank Atau memegang dua-duanya telekomunikasi dan bank Nah kalau yang untuk bank kita supply Apa namanya perusahaannya itu supply untuk kartu kredit Kartu debit seperti itu Nah itu gimana kalau misalnya nanti Saya memang nanti ditawarkan untuk Pindah ke divisi yang satu lagi Atau mungkin ditawarkan untuk memegang dua-duanya Apakah sebaiknya saya resign dari kantor Atau gimana Dan kondisi sekarang kan memang lagi susah kerja Saya pengen tentunya Cukup Bapak Bayu Cukup Ya terima kasih Baik ya terima kasih kepada Saudara Bayu di Jakarta Atas kebersamaannya Semoga Allah SWT menambahkan Taufikirai kepada Anda Keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV dan penyimak radio Dimanapun Anda berada Allah SWT Telah memerintahkan kita untuk Menegakkan Amar ma'rufna yang mungkar Dan tolong menolong dalam kebajikan Sebagaimana Allah melarang kita Untuk tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan Nah Berdasarkan prinsip ini Maka tidak diragukan Siapapun dari kita Tidak boleh Memberikan support secara langsung Kepada setiap perbuatan dosa Atau kepada perbuatan mungkar Apapun bentuknya Termasuk Praktek riba Apalagi praktek riba Karena memang praktek riba itu Dosa yang besar Paling besar Setelah perbuatan syirik Kepada Allah SWT Sehingga satu dirham yang dimakan oleh rentenir Itu dosanya seperti Berzina 36 kali Dalam reklan disebutkan bahwa Dosa riba paling kecil seperti Orang yang durhaka menzinai ibu kandungnya sendiri Alhamdulillah Karena dalam kondisi semacam ini Seperti yang diutarakan oleh Saudara Bayu Maka Saudara Bayu harus sebisa mungkin Untuk tidak Menerima tawaran Memegang divisi Yang melembirikan support kepada perbankan Dengan berbagai macam cara yang bisa dilakukan Misalnya Pindah divisi Atau Kalau bisa dinegosiasi Maka negosiasi lah untuk tidak Men-support itu Atau Mungkin salah satunya adalah Mungkin Anda Turun golongan Kalau memang harus Turun golongan Lebih baik dibanding Anda harus Menerima Job yang Nyata-nyata haram Itu support Terhadap layanan perbankan Karena Siapapun yang punya kontribusi terhadap layanan perbankan Maka dia akan menanggung dosanya Seperti yang ditanggung oleh Rentener itu sendiri Nah untuk Bila Tentu ini adalah satu dosa yang besar Sehingga Anda harus bisa Tidak harus resign Mungkin Anda lebih memilih untuk turun Golongan Tetapi Anda tetap fokus di layanan Yang nyata-nyata halal Yaitu telekomunikasi Wallah ta'ala alam Jazakul Terima kasih Bapak Bayu Semoga bisa dipahami Dari telepon yang masuk Kita coba angkat Assalamualaikum Pak WTV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa Dimana Rizal di Singkawang Silahkan Pak Terima kasih Terima kasih Kepada Pak Rizal Ini pendengar setia Dan pemirsa setia Fatwa TV Semoga Allah Semoga Allah Senantiasa menambahkan Taufik kita kepada Pak Rizal Di Singkawang Keluarga Dan juga seluruh Pemirsa Fatwa TV Dan penyemak radio Dimana pun Anda berada Seperti yang sering Kita utarakan disini Bahwa zakat mal Atau zakat wajib Secara umum Bagi zakat mal Atau zakat fitrah Tidak boleh diberikan Kepada jalur nasab Ke atas Yaitu ayah Ibu Kakek Nenek Dan seterusnya Ataupun jalur nasab Ke bawah Yaitu anak Cucu Puyut Dan seterusnya Ada pun kepada Nasab ke samping Yaitu sodara Paman Sepupu Dan seterusnya Maka boleh Kenapa demikian Karena Ketika ada Jalur nasab Ke atas Ataupun ke bawah Yang dalam kondisi miskin Sedangkan kita punya Kelapangan Kita wajib Menafkahi mereka Kita wajib Menafkahi mereka Sebagai anak Ataupun sebagai orang tua Sehingga Durhaka hukumnya Kalau kita sampai Membiarkan Orang tua kita Menjadi berhak Menerima zakat Sedangkan kita Dalam kondisi Mampu Dan berkewajiban Membayar zakat Sehingga Sebelum kita berkewajiban Bayar zakat Seharusnya kita cukupi Orang tua kita Ataupun Anak cucu kita Ya Sehingga Sekali lagi Kalau Jalur nasab ke samping Sodara Sepupu Pak aman Itu maka Insyaallah Boleh Wallah Ta'ala Alam Jazakullah Yang bertanya Semoga bisa dipahami Alhamdulillah Kita coba angkat Assalamualaikum Fatwa TV Waalaikumsalam Ya bersama Siapa di mana Dengan Pak Badrun Di Soekor Harjo Ya silahkan Pak Badrun Di Soekor Harjo Ustaz Ya Pak silahkan Pak Silahkan Pak Ya ini loh Di tempat kami Dengan adanya Virus Corona ini Ya Terus Ditambah juga Dengan banyak Kasus pencurian Ustaz Baik Terus Kalau kami Ngejar-ngejar Pencuri itu Ikut serta Mengejar-ngejar Terus Dan kalau Ketangkap itu Biasanya Di Daerah sini Terus Di masa Sampai Di Bunuh itu Terus kami Termasuk Ikut berdosa Nggak usah Baik Cukup Pak Terima kasih Kepada Pak Badrun Di Soekor Harjo Atas kebersamanya Semoga Allah Menambahkan Taufik Kepada Pak Badrun Keluarga Dan juga Seluruh Pemirsa Fatwa TV Dan penyimak Radio Dimanapun Anda Berada Memang Akhir-akhir Di berbagai Daerah Terjadi Peningkatan Kriminal Terutama Pencurian Pembegalan Dan yang serupa Karena itu Pertama Saya mengajak Komisimu Untuk meningkatkan Kuaspadaan Agar tidak Menjadi korban Kriminal Tersebut Yang kedua Saya juga Mengingatkan Komislimin Untuk tidak Panik Dalam masalah Menghadapi Kondisi yang terjadi Kesulitan ekonomi Percayalah Allah SWT Telah berjanji Faktahu Indallahi rizqa Wa abuduhu Wa syukurullah Carilah rezeki Dari rezeki Allah SWT Mintalah Ketika Anda Sedang mengalami Kesulitan Baik ekonomi Dan lain-lainnya Mintalah kepada Allah Perbanyalah istighfar Berdoalah kepada Allah Pasti Allah Akan berikan jalan keluar Dan yang ketiga Kewajiban kita Untuk mengingkari Kemungkaran Harus tetap kita jalankan Salah satunya adalah Mencegah terjadi pencurian Dengan ronda bersama Dengan Meningkatkan Pengamanan Dan Kewaspadaan Kalau memang dirasa pelut Dengan memasang CCTV Dan yang lainnya Itu Harus kita lakukan Untuk mencegah Terjadi kemungkaran Sebagaimana Bentuk kemungkaran Yang harus kita Ingkari adalah Terjadi penangkapan Pencuri Kemudian Dilakukan hukum Masa Digebuki Bahkan mungkin Sampai dibuk Ini termasuk Kemungkaran Yang harus kita cegah Sehingga ketika Pak Badrun hadir Maka upayakan Untuk memberikan Edukasi Atau ketika ronda Berikan edukasi Bahwa kalau ada Pencuri Jangan dimasak Tetapi Ditangkap Dan kemudian Diedukasi Dididik Kenapa Dia mencuri Bisa jadi Dia sedang dalam Kondisi kesulitan ekonomi Terpaksa Merasa terpaksa Dalam tanda kutip Nah disinilah perlu Ada edukasi Didakwa Aiden nasihati Mungkin Dari sekian banyak Yang ikut ronda Atau masyarakat sekitar Masih memiliki Alternatif Pekerjaan Yang bisa diberikan Sehingga Memberi solusi Yang tuntas Bagi tindakan yang kriminal Dan kalau memang Tidak ada solusi Lapangan pekerjaan Dan zakat Serta yang lainnya Maka serahkanlah Kepada aparat Agar dia mendapatkan Tindakan yang tepat Sesuai dengan Peraturan yang berlaku Wallah ta'ala Masya Allah Jazakallah Sudah setiap Mungkin yang bertanya Semoga bisa dipahami Kita bacakan lagi pertanyaan Sambil menunggu Tepan masuk Dari saudara Fatan Aditya Di Palembang Ustaz Apakah hukum Dari bekerja Di Bekerja Di anak perusahaan Yang aktivitas Kerjanya Insya Allah halal Namun Perusahaan induk Dari anak perusahaan Tersebut Memiliki beberapa Jenis usaha Salah satunya adalah Anak perusahaan Yang bergerak Di bidang Haram Seperti asuransi Bagaimana Saudara Aditya Terima kasih Kepada Saudara Fatan Aditya Di Sumatera Semoga Allah Menambahkan Menambahkan Taufi Kepada Anda Keluarga Dan juga Seluruh Pemirsa Dan Penyimak radio Dimanapun Anda Berada Tanggung jawab Manusia Dan interaksi Manusia itu Sangatlah luas Namun demikian Tanggung jawab Kita itu Hanya sebatas Yang menjadi Tanggung jawab Dan Kontribusi Kita Selama kita Tidak ada Kontribusi Langsung Dengan Tanda kutip Yang saya perlu Dikarisbawahi Kita tidak punya Kontribusi Langsung Dalam Perbuatan Mungkar Dalam Perniagaan Ataupun Unit usaha Yang haram Kita bergerak Dibilang Jasa Di divisi Yang produknya Halal Maka Kita pun Halal Ada pun Pemodal Atau Pemilik perusahaan Memiliki perusahaan Lain Atau perusahaan Memiliki divisi Usaha lain Yang Bergerak Di bidang Yang haram Maka itu Bukan tanggung jawab kita Kita tanggung jawabnya Hanya sebatas Divisi Yang kita Berada padanya Apakah divisi Itu Bergerak Di bidang halal Ataupun Haram Wallah Ta'ala Alam Jasa Kalau Dibikin yang bertanya Semoga bisa dipahami Tips berikutnya Dari Saudara Ismah Di Ria Usad Bagaimana Terhadap Orang Yang menggunakan Luang Infa Masjid Untuk Menggaji Imam Mu'adhin Kaligrafer Dan Wili sejidah-sejidah Yang bergambar Usad Saudara Ismah Terima kasih Barakallahu Wajazakum Atas kebersamanya Semoga Allah Subhanallah Menambahkan Taufiq Daya Kepada Anda Keluarga Dan juga Seluruh Pemirsa Fatwa TV Dimanapun Anda berada Dana Dana infaq Yang disalurkan Kepada masjid Ataupun Wakaf Yang Diwakafkan Untuk Masjid Memang Pemanfaatannya Adalah Untuk Kepentingan Masjid Termasuk Untuk Membiayai Operasional Masjid Dan Juga Siapapun Yang Keberadanya Dibutuhkan Oleh Masjid Seperti Cleaning Service Keamanan Kalau memang Ada Termasuk Imam Masjid Kalau memang Itu Dirasa perlu Untuk Diberi gaji Agar Terjadi ketertiban Dan ketepatan Waktu Ketika Menunaikan Sholat Karena Dengan Tanpa Digaji Kadangkala Di sebagian Tempat Imamnya Tidak Tertib Atau Muadzannya Kadang Telat Dan seterusnya Sehingga Dengan Kalau itu Memang Dirasa Butuh Untuk Kelangsungan Dan Ketertiban Ibadah Masjid Maka Tidak Masalah Menggunakannya Ada pun Masalah Menggunikan Untuk Kaligrafi Untuk Karpet Yang bergambar Makhluk hidup Maka Tidak Sepatutnya Itu dilakukan Karena Masjid Idealnya Bebas Dari Gambar Gambar Makhluk hidup Karena Masjid Tempat Ibadah Tempat Sholat Tidak Boleh Ada Gambar Makhluk hidup Yang ada Kalaupun Memang Diputuhkan Berikanlah Karpet Yang Polos Sehingga Tidak Mengganggu Kekhusuan Jama' Yang sedang Sholat Bahkan Mendukung Sehingga Yang sholat Tidak Merasakan Dingin Di Kakinya Tidak Merasakan Kotor Dan Seterusnya Sehingga Ketika Sujud Nyaman Ketika Berdiri Pun Tidak Terasa Dingin Itu Perlunya Menggunakan Karpet Tetapi Ketika Ada Gambar Dan Motif Macam Menjadikan Yang Sholat Itu Kurang Khusuk Karena Seringkali Pikirannya Terganggu Dengan Bentuk Gambar Gambar Yang Ada Di Karpet Dahulu Suatu hari Nabi Mengenakan Baju Yang Bermotif Di Tengah Sholat Beliau Terbayang Bayang Tentang Motif Yang Ada Di Baju Beliau Maka Kemudian Nabi Memerintahkan Kepada Aisyah Untuk Menukar Baju Tersebut Dengan Baju Yang Lain Yang Tidak Bermotif Untuk Lebih Bisa Khusuk Dalam Sholat Walauh Semoga Bisa Dipahami Pemirsa Fadwa TV Dan Pendengar Radio Kembali Kita Mengajak Bagi Pemirsa Yang Bertanya Langsung Berkata Dengan Teman Kita Fikih Jual Beli Dan Memelakukan Temporan Bisa Bertanya Melalui Nomor 0331 544 6087 0331 544 6087 Kita Bersihkan Soal Dari Saudara Eric Wiranda Di Palembang Anda Seorang Sesuai Yang Mau Lulus Dan Anda Punya Rencana Melamar Di Suatu Perusahaan Yaitu Perusahaan Kabel Stik Namun Di Perusahaan Tersebut Saya Baca Di Berita Katanya Sedang Menurutkan Oblikasi Untuk Menembal Modal Kerja Perusahaan Bagaimana Hukum Terima kasih Kepada Saudara Etik Atas Kepersama Semoga Allah Menambahkan Taufi Kepada Saudara Eric Keluarga Dan Seluruh Pemirsa Dan Penyimak Radio Dimanapun Anda Berada Ketika Kita Bekerja Di Suatu Perusahaan Maka Yang Menjadi Tanggung jawab Kita Yang pertama Adalah Kita Memilih Bahwa Perusahaan Tersebut Bergerak Di Bidang Yang Halal Kemudian Kedua Job Pekerjaan Yang Dibebankan Kepada Kita Itu Pekerjaan Yang Halal Yang Ketiga Kita Melakukan Pekerjaan Dengan Cara-cara Yang Benar Profesional Dan Tidak Curang Ataupun Khyanat Adapun Kemudian Perusahaan Tersebut Modalnya Didapat Dari Berhutang Atau Modalnya Miliknya Orang Non-Muslim Maka Itu bukan Tanggung jawab Kita Itu urusan Mereka Itu urusan Mereka Selama Ketika Kita Sebagai Karyawan Bisa Menunaikan Ibadah Menjalankan Ajaran Agama Kita Dengan Maksimal Tidak Terhalang Kadang Sebagian Perusahaan Mengharuskan Kita Tidak Boleh Misalnya Mengenakan Jilbab Tidak Boleh Menunaikan Sholat Berjamaah Dan sebagainya Ini tentu Yang perlu Dihindari Adapun Ketika Perusahaan Tersebut Menerbitkan Obligasi Itu tanggung jawab Mereka Walaupun Kalau Kita Bisa Menyampaikan Nasihat Kepada Manajemen Untuk Tidak Menggunakan Sistem Aplikasi Atau Bond Maka Insyaallah Itu Harus Kita Lakukan Sebagai Bentuk Amar Ma'ruh Dan Nasihat Kepada Sesama Kau Muslimin Menegakkan Syiar Itu harus Kita Lakukan Kalau Itu Bisa Kita Lakukan Dan Idealnya Kalau Dalam Sebuah Perusahaan Tentu Anda Mekanisme Untuk Menyampaikan Saran Dan Masukan Kepada Manajemen Kalau Itu Bisa Lakukan Maka Lakukan Selebihnya Itu Bukan Tangan Jawab Kita Semoga Bertanya Semoga Bisa Dipahami Soal Berikutnya Dari Saudara Kita Di Jakarta Agus Tentang Hukum Masalah Hutang Utang Negara Yang Tanggungnya Rakyat Pemerintah Berhutang Atas Nama Rakyat Kalau Hutang Negara Belum Menas Rakyat Terbibanding Utang Itu Bagaimana Hukum Baik Saudara Agus Di Jakarta Terima Kasih Kepada Saudara Agus Di Jakarta Atas Kepersama Semoga Allah Menampakan Taufi Hidayah Kepada Anda Keluarga Dan Seluruh Pemirsa Fatah TV Dan Penyimak Radio Dimanapun Anda Berada Dalam Islam Dalam Aturan Tata Kenegaraan Islam Rakyat Itu Tidak Menanggung Resiko Resiko Itu Ditanggung Pemimpin Karena Itu Dalam Urusan Sholat Saja Nabi Menyatakan Tentang Tanggung Jawab Pemimpin Dan Tanggung Jawab Rakyat Imam Dan Tugas Seorang Imam Itu Salah Satunya Adalah Memimpin Kalian Dalam Menunikan Sholat Menjadi Imam Dalam Sholat Kalau Dia Menunikan Sholat Dengan Benar Maka Pahalanya Didapat Oleh Mereka Dan Tetap Anda Ikut Mendapatkan Pahala Sholat Yang Benar Tersebut Dan Kalau Ternyata Mereka Salah Dalam Menunikan Sholat Maka Itu Menjadi Dosa Yang Menereka Pikul Sedangkan Pahala Kalian Tidak Berkurang Sedikit Pun Ini Dalam Urusan Sholat Yang Merupakan Rukun Islam Kedua Dan Merupakan Tanggung jawab Terbesar Seorang Imam Seorang Pemimpin Seorang Khalifah Seorang Presiden Tanggung jawab Memimpin Umat Dalam Menjalankan Agama Yang Benar Bukan Hanya Dalam Urusan Perut Dalam Urusan Pakaian Ekonomi Saja Justru itu Urusan Perut Urusan Ekonomi Itu Nomor Sekian Yang Paling Prioritas Yang Harus Dipimpin Ditegakkan Oleh Seorang Pemimpin Muslim Adalah Bagaimana Memimpin Masyarakatnya Untuk Bisa Menegakkan Agama Menegakkan Syiar Sebagai Seorang Muslim Beribadah Kepada Allah Sehingga Kalau kita Fahami Semacam Itu Maka Kita akan Jelas Berdasarkan Sabda Nabi Di Atas Bahwa Salah Satu Tugas Utama Pemimpin Khalifah Atau Imam Adalah Memimpin Kalian Dalam Menenekan Ibadah Salat Menjalankan Agama Kalau Dalam Kemimpinannya Itu Mereka Memberikan Keteladanan Yang Benar Kepemimpinan Yang Benar Maka Pahalanya Didapat Oleh Semua Orang Tetapi Ketika Mereka Salah Maka Dosanya Hanya Mereka Memikul Sedangkan Rakyat Terbebas Dan Rakyat Tetap Menjalankan Mendapatkan Pahala Yang Utuh Dengan Demikian Skema Yang Ada Di Berbagai Negara Yang Menganut Sistem Demokrasi Atau Sistem Yang Lainnya Ketika Utang Itu Harus Dipikul Dengan Rakyat Ini Adalah Satu Doktrin Satu Filosofi Yang Sesat Dan Menyesatkan Karena Rakyat Tidak Terbebani Rakyat Tidak Dibebani Dengan Utang Negara Yang Harus Memikul Adalah Negara Itu Sendiri Pemerintah Sendiri Mereka Yang Harus Memikul Karena Itu Negara Pemimpin Harus Berfikir Dengan Segala Kemampuan Yang Mereka Meniliki Mencerahkan Segala Potensi Yang Ada Di Negara Tersebut Untuk Bisa Mensejahterakan Rakyatnya Bukan Meminta Rakyat Untuk Mensupport Negara Rakyat Harus Melayani Rakyat Mensejahterakan Rakyat Bukan Meminta Kesejahterakan Rakyat Anggarannya Negara Mencari Sendiri Dengan Mengoptimalkan Sumber Daya Alam Yang Ada Di Negara Tersebut Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Yang Ada Di Masyarakat Bukan Seperti Yang Terjadi Berbagai Negara Terkala Sumber Daya Alam Dijual Kepada Asing Privatisasi PUMN Dan Seterusnya Untuk Kemudian Negara Pemerintah Pemimpin Dalam hal ini Hanya berongkang-ongkang Duduk Menerima Setoran Terima Jadi Ketika terjadi Kekurangan Pendapatan Dibankan Kepada Pajak Sehingga Rakyat Terus terbebani Tentu Ini Pola Yang Tidak Sesuai Dengan Konsep Kepeminan Dalam Islam Dan Sekali lagi Rakyat Tidak Terbebani Dengan Hutang Tetapi Yang Harus Memikulnya Adalah Negara Yaitu Dalam hal ini Pemimpin Beserta Timnya Allah Ta'ala Alam Setiap Yang bertanya Semoga Bisa dipahami Tep Masuk Kita coba Angkat Assalamualaikum Fadwati Waalaikumsalam Asef Sapaat Mbak Allah Dari Tasik Malaya Silahkan Pak Barakallahu Fikistan Silahkan Pak Harta Waris Kalau dibagikan Sebelum Meninggal Bagaimana Pak Baik Cukup Pak Pak Asep Baik Terima kasih Terima kasih kepada Pak Asep Di Tasik Malaya Atas kebersamaannya Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Menambahkan Taufi Dari Kepada Pak Asep Keluarga Dan juga Seluruh Pemir Sahafat TV Dan penyimak Radio Dimanapun Anda berada Perulama Menyatakan Dan ini Merupakan Kesepakatan Bahwa Yang namanya Waris Itu Adalah Harta Yang ditinggalkan Dengan demikian Sebelum ada Kematian Maka Tidak ada Namanya Waris Yang ada Adalah Hibah Yang ada Adalah Hibah Sehingga Ketika Seseorang Yang memiliki Harta Kemudian Membagi-bagi Harta Tersebut Kepada Dalam Dan Kutip Wahli Waris Anak Keturunannya Keluarganya Maka Sehatinya Yang terjadi Bukan Pembagian Waris Tetapi Pembagian Hibah Dimana Orang tua Yang masih Hidup Memenghibahkan Hartanya Kepada Anak Keturunannya Atau Kepada Keluarganya Dan Dalam Kondisi Macam Ini Tentu Keadilan Tetap Harus Ditunaikan Rasulullah Sallam Bersabda Kepada Sahabat Bashir Ketika Beliau Memberi Hibah Kepada Salah Satu Anaknya Wahai Bashir Hendaknya Engkau Tegakkan Keadilan Diantara Anak Keturunan Nabi Sallam Juga Kemudian Memberikan Alasan Kenapa Harus Berbuat Adil Wahai Bashir Bukankah Engkau Ingin Agar Anak Anak Keturunan Itu Semuanya Berbakti Kepadamu Tidak Ada Yang Pilih Kasih Tidak Ada Yang Beda Beda Semuanya Berbakti Maka Agar Terjadi Sikap Yang Sama Sama Seluruh Anak Keturunan Berbakti Maka Tegakkan Keadilan Diantara Mereka Jangan Pilih Kasih Sehingga Yang Terjadi Ini Bukan Warisan Tetapi Hibah Namun Bolehkah Itu Dilakukan Maka Perlulah Mengatakan Kalau Pembagian Hibah Itu Dilakukan Dalam Rangka Atau Dengan Niat Yang Baik Itu Mensejahterakan Anak Keterunan Memberi Harta Agar Anak Keterunan Bisa Hidup Layak Tenang Beribadah Maka Itu Satu Yang Baik Bahkan Itu Satu Tanggung Jawab Kewajiban Yang Harus Dilakukan Orang Tua Karena Memang Orang Tua Punya Kewajiban Untuk Mensejahterakan Mencukupi Anak Keterunannya Tetapi Kalau Itu Dilakukan Dalam Rangka Menghindari Hukum Waris Karena Dalam Hukum Waris Misalnya Anak Akan Berbagi Harta Dengan Istri Atau Dengan Ibu Bisa Jadi Seorang Ayah Punya Harta Yang Banyak Tetapi Dia Punya Lebih Dari Satu Orang Istri Atau Menikah Setelah Istri Yang Meninggal Dia Tidak Ingin Agar Istrinya Yang Masih Menemani Dia Hidup Itu Mendapatkan Seperti Delapan Dia Ingin Mendapatkan Lebih Kecil Atau Lebih Besar Maka Dia Bagi Rata Kalau Tujuannya Adalah Untuk Menghindari Hukum Waris Maka Itu Dosa Kita Tidak Boleh Dengan Sengaja Menghindar Dari Ketetapan Allah Subhanahu Wata'ala Yang Harus Kita Lakukan Adalah Edukasi Ajari Anak Anak Kita Keluarga Kita Tentang Hukum Waris Agar Mereka Kelak Ketika Kita Meninggal Dunia Mereka Bisa Menjalankan Kewajiban Tersebut Kewajiban Bagi Waris Sesuai Dengan Ketetapan Syariat Jangan Sampai Ketika Kita Masih Hidup Justru Kita Mengajari Mereka Untuk Merekayasa Membuat Satu Kondisi Atau Mencari Satu Strategi Menghindari Hukum Allah Subhanallah Itu Satu Dosa Yang Sengaja Lagi Kalau Itu Tujuannya Untuk Mensejahterakan Bukan Dalam Rangka Menghindari Hukum Waris Kadang Kala Kita Tidak Punya Anak Keturunan Adanya Anak Angkat Maka Ketika Kita Memberi Harta Kepada Anak Angkat Dalam Rangka Menghindari Ketentuan Waris Karena Yang Mewarisi Misalnya Sepupu Maka Ini Tentu Satu Perbuatan Yang Dosa Haram Hukum Allah Tala Jaza Kalau Haris Tentu Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Soal Berikutnya Dari Umu Eli Di Palembang Kita Coba Angkat Assalamualaikum Fatwa TV Bersama Bapak Siapa Dimana Ini Pak Burhan Di Batang Jawa Tengah Silahkan Pak Burhan Ya kan Kadang Di sekolah Itu Ada Kegiatan Yang Harus Dilaksanakan Tetapi Kan Kadang Ya Ya Assalamualaikum Silahkan Pak Kami mendengar Silahkan Di sekolah Kadang-kadang Ada kegiatan Yang harus Dilaksanakan Ya Hanya Saja Kadang Sumber Anggarannya Kan Tidak Ada Misalnya Saja Misalnya Saja Terus Untuk Anggaran Itu Misalnya Yang Boleh Konsumsi Seandainya Konsumsi Itu Tidak Diberikan Dalam Bentuk Konsumsi Tapi Diberikan Dalam Bentuk Dana Air Itu Boleh Atau Yang Memberikan Dari Siapa Pak Dari Wali Murid Dari Sekolah Dari Sekolah Lampaknya Konsumsi Tapi Diberikannya Bukan Dalam Bentuk Konsumsi Bentuk Uang Dari Sekolah Dana Sekolah Baik Sudah cukup Pak Pak Burhan Baik Terima kasih Kepada Pak Burhan Di Batang Jawa Tengah Atas Kebersamaannya Semoga Allah Menambahkan Taufi Kepada Pak Burhan Keluarga Dan juga Seluruh Pemirsa Dan penyimak radio Dimanapun Anda Berada Lembaga pendidikan Ketika Misalnya Memang ada Alokasi Anggaran Untuk Konsumsi Guru Konsumsi Staff Namun Kadang Kebijakan Manajemen Memutuskan Bahwa konsumsi Itu tidak Didistribusikan Dalam bentuk Makanan Tapi Didistribusikan Dalam bentuk Uang Agar Guru Dan staff Membelinya Sendiri Maka Ini Tidak Masalah Boleh-boleh Saja Sesuai Dengan Kondisi Yang ada Di Lapangan Karena Kadang-kala Dengan Diberi Langsung Kepada Guru Dalam bentuk Uang Tunai Mungkin Itu Lebih Bermanfaat Bagi Guru Karena Mungkin Dia Bisa Mengalokasikan Untuk Mendapatkan Menu Yang Lebih Murah Lebih Enak Dan Sesuai Dengan Seleranya Dibanding Ketika Dibagikan Dalam bentuk Konsumsi Dalam Makanan Yang Siap Saji Bisa Jadi Tidak Sesuai Dengan Selera Sebagian Sehingga Akhirnya Dia Tidak Ikut Makan Sehingga Kurang Tepat Sasaran Ya Intinya Kembali Kepada Kondisi Yang Ada Di Lepangan Sesuai Dengan Pertimbangan Manajemen Dan Yang Perlu Saya Garisbawahi Hendaknya Kebijakan Tersebut Diambil Bukan Berdasarkan Karena Malas Melayani Tidak Ingin Repot Tetapi Pertimbangannya Adalah Pertimbangan Yang Lebih Lebih Akurat Dan Pertimbangan Yang Lebih Bisa Dipertahun Jawabkan Yaitu Pertimbangan Masalahat Mana Masalahat Yang Paling Baik Untuk Semua Pihak Bagi Sekolah Ataupun Guru Dan Staff Agar Mereka Bisa Mendapatkan Fasilitas Tersebut Secara Maksimal Wallah Ta'ala Alam Setiap Bagi Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Kita Bacakan Soal Yang Ternur Tadi Dari Umu Eli Di Penembang Saya Punya Tabungan Kalau Bagi Hasilnya Saya Berikan Ke Fakir Miskin Berupa Inpa Atau Sedekah Apakah Saya Masih Bayar Zakatnya Apabila Saya Belum Ada Dana Untuk Bayarnya Di Luar Uang Tersebut Apakah Boleh Saya Bayar Zakat Mundur Setelah Dari Saudara Saudara Umu Eli Di Palembang Terima kasih Kepada Umu Eli Di Palembang Atas Kepersemahannya Semoga Allah Menambahkan Taufi Kedaya Kepada Um Eli Keluarga Dan Seluruh Pemeriksa Fatwa TV Dan Di Dimanapun Anda Berada Ketika Kita Memiliki Rekening Maka Saran Saya Kepada Seluruh Pemirsa Dan Penyim Radio Dimanapun Anda Berada Gunakanlah Rekening Yang Ada Di Perbankan Syariah Di Perbankan Syarikat Alhamdulillah Sudah Ada Rekening Yang Tidak Ada Bunga Atau Yang Dikenal Dengan Rekening Wadiah Tidak Ada Pertambahannya Tidak Ada Keuntungan Yang Diberikan Tidak Ada Bunga Ataupun Nisbah Yang Diberikan Tetapi Juga Tidak Ada Biaya Administrasi Sehingga Dana Anda Akan Utuh Karena Alasan Membuka Rekening Itu Sering Kali Untuk Menyimpan Saja Dan Mendapatkan Fasilitas Selayanan Perbankan Yang Dibutuhkan Seperti ATM Buku Tabungan Kemudian Kemudahan Akses Terhadap Dana Yang Dimiliki Dimanapun Dan Kapanpun Ini Bisa Kita Dapatkan Dengan Rekening Wadiah Tersebut Yang Ada Di Perbankan Terlebih Di Perbankan Plat Merah Seperti BNI Syariah BSM Dan Yang Lainnya Sehingga Ketika Anda Menggunakan Rekening Tersebut Anda Bebas Reba Bebas Administrasi Dan Anda Mendapatkan Kemudahan Akses Untuk Mendapatkan Kembali Dana Anda Nah Sehingga Anda Tidak Perlu Memikirkan Tentang Bunga Ada pun Ketika Anda Masih Tetap Menggunakan Rekening Yang Berbunga Maka Anda Memikul Dosa Anda Memikul Dosa Karena Anda Suka Atau Tidak Rekening Anda Akan Terus Ada Pertambahan Nilainya Berupa Bunga Dan Itu Riba Yang Harus Anda Pikul Itu Riba Yang Anda Harus Pikul Karena Itu Sekiranya Tinggalkan Rekening Tersebut Dan Berganti Kepada Rekening Yang Ada Di Perbankan Syariah Sehingga Anda Tidak Terus Berpikir Tentang Bagaimana Menyalurkan Bunga Ada Ketika Zakat Telah Jatuh Tempo Anda Belum Punya Uang Tunai Maka Disinilah Yang Perlu Dipertanyakan Kok Bisa Anda Berkata Tidak Punya Uang Tunai Padahal Anda Punya Uang Direkening Yang Bisa Anda Akses Kapan Saja Dimana Saja Anda Bisa Mengakses Sehingga Ketika Telah Jatuh Tempo Anda Anda Segera Keluarkan Zakat Anda Agar Allah Berkait Dana Anda Tersebut Walaupun Dengan Cara Mengambil Dari Dana Yang Tersimpan Dari Rekening Mengambil Dana Yang Tersimpan Dari Rekening Tersebut Karena Apa Bedanya Dana Yang Ada Di rumah Anda Atau Dana Tuan Yang Anda Miliki Toh Itu Ujung Ujung Dana Anda Juga Dan Ketika Anda Keluarkan Dari Rekening Yang Hitungannya Sama Tapi Ketika Anda Segera Keluarkan Anda Segera Terbebas Dari Tanggung Jawab Zakat Bisa Jadi Ketika Anda Menunda Nunda Nanti Anda Misalnya Tergoda oleh Setan Tidak Ingin Mengeluarkannya Atau Bisa Jadi Allah Tidak Berkai Harta Anda Allah Hapuskan Rezeki Anda Tentu Ini Satu Hal Yang Perlu Kita Waspadai Wallah Ta'ala Alam Demikian Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Soal Berikutnya Dari Saudara Lutfi Di Bekasi Saya baru Beberapa bulan Bekerja di Perusahaan Pencetak Botol Kaca Apapun Tapi Terkadang Perusahaan Saya Mencetak Botol Minuman Keras Apakah Penyiasat Saya Halal Dan Bagaimana Seharusnya Baik Saudara Lutfi Di Bekasi Semoga Allah Menambahkan Taufi Kepada Anda Keluarga Dan Seluruh Pemirsa Fatwa TV Dan Penyemak Radio Dimanapun Anda Berada Hukum Asal Bekerja Di Perusahaan Semacam Itu Halal Ketika Anda Bergerak Di Produksi Anda Bisa Jadi Tahu Bisa Jadi Tidak Tahu Untuk Apa Botol Tersebut Karena Bisa Jadi Model Botol Sama Ada Masalah Isinya Maka Itu Tahun Pembeli Itu Ketika Anda Tidak Tahu Menahu Tetapi Ketika Anda Tahu Bahwa Pesanan Ini Adalah Pesanan Perusahaan Bir Perusahaan Khamer Akan Menggunakan Untuk Potol Khamer Maka Anda Tidak Boleh Melayani Order Tersebut Anda Harus Ingatkan Kepada Manajemen Untuk Tidak Menerima Order Dari Perusahaan Khamer Sehingga Sebagai Seorang Muslim Anda Punya Kewajiban Untuk Mengingkari Kemukaran Anda Tidak Boleh Menjalankan Perintah Tersebut Walaupun Itu Dari Perusahaan Anda Karena Rasulullah Tidak Ada Kewajiban Untuk Taat Dan Bahkan Juga Tidak Boleh Taat Kepada Sama Manusia Dalam Perbuatan Yang Nyata Itu Perupakan Perbuatan Dosa Khamer Dan Dalam Urusan Khamer Rasulullah Telah Menjelaskan Bahwa Semua Orang Yang Terlibat Dalam Produksi Ataupun Distribusi Ataupun Konsumsi Khamer Itu Akan Menanggung Dosanya Ada Sepuluh Orang Yang Akan Dilaknati Gara Gara Kontribusi Mereka Dalam Terjadinya Praktik Minum Khamer Dari Yang Memproduksinya Memeras Anggurnya Kemudian Yang Meminta Untuk Diperaskan Bisa Jadi Ada Perusahaan Yang Memberikan Jasa Pemerasan Saja Dia Tidak Produksi Khamer Dia Produksi Bahan Baku Setengah Jadi Kemudian Yang Membawanya Yang Membelinya Yang Menjualnya Yang Diberi Khamer Ataupun Yang Menuangkannya Meminumnya Menjualnya Semua Kata Nabi Dila Nati Karena Mereka Telah Andil Dalam Terjadinya Perbuatan Dosa Karena Anda Harus Bersikap Menentukan Sikap Sebagai Seorang Muslim Kalau Memang Sedang Ada Order Botol Khamer Anda Tidak Boleh Menerimanya Namun Kalau Itu Sudah Anda Lakukan Dan Kemudian Perusahaan Tetap Memproduksi Tetapi Anda Tidak Ikut Dalam Produksinya Maka Anda Terpemas Dari Dosa Dan Itu Tanggung Jawab Perusahaan Adapun Gaji Anda Maka Insyaallah Gaji Anda Halal Tetapi Ketika Anda Ikut Memproduksi Menjalankan Job Tersebut Maka Anda Ikut Menanggung Dosanya Semoga Bisa Dibahmi Soal Berikutnya Kita Bacakan Dari Umu Aziz Di BKC Misalkan Saya Punya Rezeki Uang Mau Zakat Mal Itu Sudah Mencapai Nisop Berapa Uang Emas Kalau Berbentuk Uang Kalau Bentuk Emas 85 Gram Kalau Diuangkan Berapa Kilo Sekarang Nah Misal Saya Punya Uang Sudah Mencapai Haul Dan Nisop Bolehkah Uangnya Saya Bagikan Ke Dari Umu Aziz Di Bekasi Terima Kasih Kepada Umu Aziz Di Bekasi Atas Kebersamaannya Semoga Allah Menambahkan Taufik Kepada Anda Keluarga Dan Seluruh Pemirsa FATUA TV Dimanapun Anda Berada Ketika Kita Sudah Memiliki Dana Yang Telah Mencapai Satu Nisop Yaitu Kalau Dalam Bentuk Emas 85 Gram Emas Atau Mata Uang Yang Senilai Dengan 85 Berapa Rupiah Itu Anda Bisa Tanyakan Ketoko Emas Berapakah Nilai Emas Murni 24 Karat Saat Ini Kalau Nilai Emas Murni 24 Karat Saat Ini Adalah Senilai 900 Ribu Per Gram Maka Anda Bisa Kalikan 85 Gram Kali 900 Ribu Rupiah Maka Ketika Dana Anda Telah Mencapai Angka Tersebut Anda Telah Wajib Bayar Zakat Dan Zakatnya Adalah 2,5% Sehingga Dari Nominal Uang Yang Anda Miliki Dikalikan 2,5% Maka Hasilnya Itu adalah Zakat Yang Anda Bayarkan Ada Pun Distribusi Zakatnya Maka Anda Boleh Salurkan Zakat Itu Kepada Handai Tolan Anda Karib Kerabat Anda Selama Bukan Jalur Nasab Anda Ke Atas Ayah Ibu Dan Kakek Nenek Anda Dan Juga Bukan Kepada Anak Keturunan Anda Adalah Kepada Paman Kepada Saudara Sepupu Kepada Bibi Kepada Saudaranya Kakek Saudaranya Nenek Itu Boleh Karena Mereka Bukan Jalur Nasab Keat Jalan Nasab Kebawah Dan Bahkan Mereka Adalah Orang Yang Paling Berhak Mendapatkan Zakat Tersebut Karena Memang Rasulullah Sallam Menghancurkan Saudara Qatun Al-Qaribi Saudara Qatun Nasilah Sedekah Kepada Karib Kerabat Itu Punya Dua Peran Punya Dua Fungsi Fungsi Pertama Adalah Sebagai Bentuk Penunian Zakat Sebagai Sedekah Kita Yang Bentuk Dari Menyambung Tali Silaturahim Sehingga Itu Lebih Besar Pahalannya Dibanding Anda Salurkan Kepada Orang Asing Kepada Orang Yang Tidak Ada Hubungan Nasab Walaupun Dia Orang Miskin Sehingga Dalam Kondisi Macam Ini Ketika Miskin Itu Mereka Lebih Diprioritaskan Allah Tala Jaza Kalau Keras Setelah Yang Bertanya Semoga Bisa Dipahami Assalamualaikum Pat Watt Bersama Siapa Di mana Pak Anto Di Pekanbaru Silakan Bapak Anto Yang Di Pekanbaru Silakan Assalamualaikum 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 Silakan Pak Anto Ini Saya Kentun Jual Mainan Baik Jadi Dalam Jual Mainan Ini Terang Ada Gambar-gambar Yang Kayak Buku Ada Gambar Makhluk Menyawa Gantungan Kunci Ada Juga Kayak Gitu Tapi Sebagian Yang Lain Ada Juga Yang Gak Ada Makhluk Menyawanya Banyak Yang Yang Melanggar Seri Itu Dipe Bolehkan Seri Itu Cukup Pak Terima kasih Pak Anto Di Pekanbaru Terima kasih Kepada Pak Anto Di Pekanbaru Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menembakkan Taufidah kepada Pak Anto Keluarga dan juga seluruh pemirsa Fatwa TV Dan penyimak radio dimanapun Anda berada Di zaman sekarang Ini adalah zaman dimana Banyak Masyarakat terlebih perusahaan Produsen yang Tidak paham tentang hukum-hukum syariat Sehingga Permainan-permainan Anak-anak Seringkali Diiringin dengan Memiliki Apa Muatan musik Muatan-muatan yang Mempertontonkan aurat Misalnya Boneka Berbi Dimana itu akan mengedukasi Anak-anak kita untuk Mengenakan pakaian-pakaian yang semacam itu Demikian juga Buku Kalaupun buku-buku Kadang ceritanya cerita fiksi Ya ini tentu tidak mengedukasi Anak-anak kita Sehingga Pak Anto sebagai Pak Anto sebagai pengusaha Alat-alat Ataupun permainan anak-anak Pilihlah produk-produk Yang Atau permainan-permainan Yang Edukatif Pertama Kemudian kedua Sesuai dengan Konten Ataupun sesuai dengan Tuntunan syariat Dan Akan lebih Baik Bila Pak Anto berusaha Mencari Permainan-permainan Yang Betul-betul memiliki Nilai edukasi Islam Mengajarkan Hafalan Al-Quran Mengajarkan Solat Buku-buku Yang menceritakan Cerita-cerita yang real Cerita para sahabat Kepahlawanan Para ulama Dan sebagainya Sehingga Anak-anak kita Masyarakat kita Sekitar Konsumen kita Anak-anaknya Betul-betul Teredukasi Dan bermain Secara Benar Bukan Ketika bermain Jadi malah Pandai Joget Bermain Jadi pandai Bernyanyi Tentu tidak Baik Seperti itu Sehingga Ini menjadi Tantangan kita Pak Anto untuk Memilih produk Yang sesuai dengan Konten syariat Dan juga Perlu Pak Anto untuk Memberikan Edukasi Kepada konsumen Sampaikan Bu ini ada Edukasi Al-Quran Ini ada Permainan Yang Edukatif Mengajarkan Islam Mengajarkan Akhluk yang baik Buku cerita Yang Tentang Kepahlawanan Para sahabat Dan seterusnya Itu Harus kita Upayakan Sehingga Masyarakat Betul-betul Terdidik Dengan Perdagangan kita Jangan sampai Perdagangan kita Menjadi Satu Dari sekian Banyak Penyebab Penyebarnya Perbuatan Dosa dan Kemahsia Dan edukasi Yang menyimpang Di masyarakat Wallah Jazakallah Kharas Setelah Semoga Yang bertanya Semoga bisa Dipahami Kita bacakan Mungkin sebagai Soal terakhir Dari saudara Sarif Di DKI Jakarta Kawan saya Pada tahun 97 Punya utang 300 ribu Dengan jeminan Emas 15 gram Berapa tahun Kemudian Ada tepon masuk Kita utamakan Yang tepon saja Kita coba angkat Assalamualaikum Pak Watifi Ya Bersama siapa Dimana Pak Deddy Di Pandai Gram Silahkan Pak Deddy Begini Di kampung kita Kan kebetulan Anda tembangun Masjid Kadang-kadang Kan bukan Kadang-kadang Kita itu Minta-minta Di jalan Di jalan raya Boleh gak Terima kasih Cukup Pak Deddy Ya udah Makasih Baik Sama-sama Pak Deddy Barakallahu Taufik kepada Pak Deddy Di Pandai Gram Atas kebersemangannya Semoga Allah Menambahkan Taufik Kepada Pak Deddy Keluarga Dan juga Seluruh Pemirsa Dan penyimak Radio Dimanapun Anda berada Rasulullah S.A.W. Pernah bersabda Kepada Sahabat Minta-minta itu Tidak boleh dilakukan Kecuali oleh Satu dari tiga orang Yang pertama adalah Orang yang meminta Dalam rangka Mendamaikan Dua orang yang bersengketa Yang kedua adalah Seorang yang Sebelumnya Pengusaha Kaya Tetapi Kena musibah Sehingga Jatuh Pailit Dia boleh meminta Sampai Dia bisa Mendapatkan Alternatif Pekerjaan lain Dan yang ketiga adalah Orang yang betul-betul Tidak bisa bekerja Tidak bisa mencari Penghasilan Karena dia hidup Dalam kemiskinan Bukan malas Tapi sudah Itulah Skill dia Sepatas itu Dia boleh meminta Dengan syarat Ada tiga Tokoh Masyarakatnya Yang memberikan Rekomendasi Bahwa dia betul-betul Orang yang miskin Nah Satu Dari ketiga Orang yang meminta Demi Mendamaikan Orang yang bertikai Ini artinya Dia meminta Untuk kepentingan Orang lain Kemasalahan umum Nah Masjid Lembaga pendidikan Panti asuan Dan yang serupa Ketika itu Tidak ada Sumber pendanaan Yang cukup Dan Masjid Membutuhkan Untuk direnovasi Untuk Dibangun Karena memang Sudah rusak Maka tidak masalah Meminta kepada Masyarakat Baik kepada Orang-orang tertentu Orang-orang konglomerat Ataupun kepada Masyarakat umum Maka itu Dia masalah Selama Dilakukan dengan Cara-cara yang terhormat Tidak dilakukan Secara terbuka Mengganggu Lalu lintas Mengganggu Tertituan umum Tentu ini Tidak sepatutnya Dilakukan Akan lebih bijak Bila Penggalangan Dana itu Dilakukan secara Yang Cara-cara yang Lebih Elegan Sesuai dengan Kemuliaan Masjid Dan yang kedua Jangan sampai Masih dibangun Dengan Dana Meminta-minta Kepada masyarakat Namun dibangun Seakan-akan Membangun Istana Megah Dengan Ornamennya Dengan Karigrafi Dengan Warna-warninya Kubah Yang besar Tentu ini Belebih-lebih Tidak boleh Bahkan itu Termasuk Perbuatan yang Telarang Bahwa Rasulullah S.A.W. Pernah memberikan Satu Peringatan Bahwa Kelap Menjelang Hari Kiamat Masyarakat Akan Berbangga-bangga Dengan Masjid Tapi Isinya Tidak pernah Mereka Pedulikan Masjid Kosong Melompong Sunyi Senyap Dari penghuni Ketika Solat Tiba Yang Solat Hanya Setengah Baris Satu Soft Maksimal Tetapi Masjidnya Luar biasa Besar Indah Megah Kubah Besar Sehingga Masyarakat Lebih Bangga Dengan Fisik Masjid Tapi Tidak Pernah Sadar Bagaimana Memakmurkan Masjid Padahal Yang Diinginkan Itu Bukan Masjidnya Megah Tetapi Masyarakatnya Yang Rajin Memakmurkan Masjid Itu yang Harus kita Lakukan Sehingga Kalau Yang Terjadi Meminta Di Masyarakat Di Jalan-jalan Tetapi Yang Dibangun Masjid Yang Megah Sedangkan Masjidnya Sendiri Kosong Melompong Maka Ini Satu Hal Yang Tidak Sehingga Sudah Melewati Batas Kewacaran Dan Itu Tentu Tidak Lagi Halal Kembali Kepada Hukum Asal Yaitu Haram Ketika Tujuannya Meminta Untuk Berbangga Dengan Masjid Kalau Memang Tidak Ada Dan Bangun Alakadarnya Bangunan Yang Layak Tapi Tidak Besar Sehingga Anggarannya Tidak Berlebih-lebihan Semoga Bisa Dipahami Dan Merupakan Pertanyaan Akhir Masjid Alhamdulillah Jaza Alhamdulillah Barakulafiq Atas Antum Semoga Bermapas Amin Amin Hayakum Allah Barakulafiq Pemirsa Paro TV Dan Pemirsa Tanpa Terasa Satu jam Sudah Kita bersama Guru Kita Ustaz Dr. Muhammad Afin Padri Dalam Menjawab Respon Pemirsa Dan Tentunya Kita Memuah Maaf Kepada Pemirsa Pertanyaan Yang Belum Bisa Kita Respon Atau Belum Kita Bisa Jawab Semoga Bisa Kita Jawab Di Pertama Berikutnya Dan Terus Saksikan Live Interactive Paro TV Bulan Ramadan Paro TV Live Paro TV Live Interactive Paro TV Tetap Hadir Bersama Pemirsa Semua Dengan Jam Tayang Yang Berbeda Jauh Sebelum Pada Hari Senin Jam 16 Jam 6 Pagi Bersama Ustaz Dr. Mohamad Tadisan Keimanan Doa Dan Dikir Dan Pahadari Yang Sama Pukul 16 00 Jem 4 Sore Bersama Ustaz Dr. Mohamad Evin Badri Dan Pada Hari Rabu Pada Pukul 16 00 4 Sore Bersama Ustaz Anas Burhan Ludin Dan Pada Hari Kamis Mengenal Akhlak Rasulullah Bersama Ustaz Dr. Subhan Berswedan Pada Pukul 16 00 Dan Pada Hari Kamis Pukul 17 00 Bersama Ustaz Nizar Sa'Jabal Fikih Praktis Ilmu Waris Dan Pada Hari Jumat Konsultasi Islam Bersama Dr. Musafa Ad Darini Dan Pada Hari Jumat Ekonomi Islam Bersama Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi Dan Hari Ahad Konsultasi Keluarga Bersama Dr. Safi Rizal Salamah Pada Pukul 10 Pagi Dan Pada Hari Ahad Bersama Ustaz Dr. Abul Rabi Pada Pukul 16 00 Atau 4 sore Terus Saksikan Acara Kita Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yang ketiga adalah Jakat Hewan Ternak Dan yang keempat adalah Jakat Perdagangan Terima kasih Terima kasih